Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di video kali ini dibelajar bareng kita akan melanjutkan toko online yaitu ini kita akan mengupload demo dari template ya kita upload demonya kita masuk nah kita langsung masuk ke peralatan eh sorry ke impor pastikan disini juga wifi nya udah tersambung ya karena ini memerlukan untuk wifi juga ini connect udah connect kita install ini jalankan dulu install wordpressnya tunggu sebentar ini adalah pemasangan dari wordpress ya karena ini udah dijalankan untuk pengimporan sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke tampilan dan ini disini install loop-in ya nah ini baby strip full-in nya kita install kita tunggu untuk pemasangan berhasil sekarang eh install market ya Envato market udah berhasil aktif sekarang kita install juga revolution slider sekarang kita install woocommerce ini adalah komponen dari plugin terpenting karena ini sebuah kayak e-commerce nya ya atau excellent e-commerce oke ini udah berhasil untuk di install untuk e-commerce nya sekarang kita tinggal aktif-aktifkan saja kayak revolution set barangnya kita aktifkan untuk bb-backery page builder nya juga diaktifkan dengan ininya juga apa excellent e-commerce nya juga kita aktifkan sekarang kita install dari apa y-i-t-h woocommerce ya oke plugin disini udah terpasang semua sekarang kita cek untuk di plugin yang terpasang ya kita klik plugin terpasang disini udah ada semua Oh iya, untuk keumurnya kita kasih pengaturan ya atau setting Setting untuk bagian umum, produk, pengiriman, pembayaran, akun dan privasi, email, integrasi dan pengaturan lanjutan Terus ini untuk baris alamat sesuai dengan alamat toko kalian Untuk kotanya pasti Karawang, untuk negara dan bagian Indonesia ya Nah untuk pilihan mata uang kita rupiah Dan untuk posisi mata uangnya kita di bagian kiri dengan spasi ya Pemisah ribuan adalah titik, pemisah desimal titik, jumlah desimalnya kita 2 Kita simpan, terus kita ke produk, pengaturan atau setting produk Untuk alihkan ke halaman ya, kita checklist Untuk gambar flex hodernya kita 5 aja Untuk yang kita benar Kita simpan perubahan Jangan lupa untuk simpan perubahan ya Nah untuk pajaknya disini kita gak usah langsung Gak usah di setting lagi Kita simpan Simpan perubahan Sekarang untuk pengiriman Pengiriman Nah juga Benar Indonesia Ini Jawa Barat wilayah zonanya Nah sekarang kita masuk ke pembayaran Untuk transfer bank langsung kita aktifkan Untuk bayar di tempat kita juga diaktifkan Lalu ini adalah bagian dari akun dan privasi Disini kita gak usah Ada settingan lagi Kita langsung masuk ke email Bagian email Email disini ada Email itu ada pesan baru Dan pesan dibatalkan Faktur pelanggan Nah ininya alamat emailnya udah ya Sekarang Kita ke bagian Integrasi Bagian interagasi Untuk bagian interagasi kita biarkan saja Nah ini kita masuk untuk di bagian Setting umum atau setting general ya Disini udah Udah semua Icon-iconnya Kita simpan aja perubahannya Kita langsung ke tampilan Kita ke Time of Station Itu untuk Mengimpor atau Mendemokan ya Import demo Disini kita Memerlukan untuk Upload demonya Sekitar 5 menit Sampai 10 menit Cepat-cepatnya Oke Sekarang kita coba ke Tokoshopnya Apakah demonya udah berhasil Yes Demonya udah berhasil Sekian dari video kali ini Kita lanjutkan ke video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax